Alih-alih bekerja keras untuk melayani rakyat, Kabinet Jokowi yang dinamai Kabinet Kerja berubah menjadi Kabinet Gaduh. Sebelumnya, Menko Maritim Rizal Ramli yang baru dilantik kala itu sempat berkomentar kepada Kementerian BUMN Rini Sumarno soal rencana PT Garuda Indonesia membeli pesawat Airbus A350. Kemudian, Menko Maritim Rizal Ramli juga sempat bersih tegang dengan Wapres terkait proyek pembangunan listrik 35.000 MW. Saling silang pendapat terjadi juga antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dengan Menteri BUMN Rini Sumarno soal proyek kereta cepat. Seska Paramon Anung dan Menteri Desa Marwan Jafar juga terlibat saling sindir dan kritik di Twitter terkait pelayanan pesawat untuk Menteri. Kemudian, Menteri SDM Sudir Masaid dan Menko Maritim Rizal Ramli terkait skema blok masalah. Tak heran banyak pemilih Jokowi berbalik hilang harapan dan kecewa karena kegaduhan yang banyak terjadi di Kabinetnya. Alih-alih sibuk bekerja begitu untuk memuaskan rakyat, tapi ternyata justru dibalik itu para Menteri ini justru saling bersautan terhadap kesalahan pendapat. Kalau tadi dikatakan Mas Gunungun, Pak Johan mengatakan sebenarnya ini diselesaikan dalam rapat kabinet, perbedaan pendapat itu biasa. Kemudian bisa dialokasikan oleh Presiden Jokowi, tapi ini sampai keluar begitu loh. Artinya kan rapat kabinet itu sendiri tidak menjadi tempat untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada tulisan Dominik Ipante yang menarik soal agresivitas verbal. Itu bahwa agresivitas verbal itu kadang-kadang kan dibutuhkan untuk kemudian memecah satu kebuntuan. Tetapi kemudian harus bicara tentu dua konteks, konteks waktu dan konteks tempat. Proses ini pasti akan sendirinya mengalami dialektika relasional. Ada ketegangan kreatif yang muncul diantara mungkin Menteri-Menteri, Menteri dengan Menko, Menko dengan Presiden, atau mungkin dengan Wapres. Dan itu sebenarnya lumrah-lumrah saja ketika terfasilitasi dengan baik. Maksud saya kalau kita bicara ideal, tentu ada satu ruang dialektika yang kemudian sangat produktif. Itu biasanya di sidang-sidang kabinet. Tetapi kalau kemudian sampai ada keluar dan kemudian multiinterpretasi, kan ada problem di situ. Ini problem eksekusi dari beragam proses hubungan kuasa tadi dan problem mengkoordinasikan interpretasi dari sekian banyak aktor yang memang akan setiap hari berhubungan dengan media, berhubungan dengan publik, komunitas, dan lain-lain. Jadi bagi saya, di situ seharusnya memang ada skala prioritas dari proses-proses yang kemudian melibatkan banyak aktor itu. Contoh misalnya prioritas eksekusi program dan ini tentu menyangkut juga timing. Maksud saya kan ini tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4 harusnya kemudian optimalisasi atau yang disebut Pak Jokowi tahun akselerasi. Kalau kemudian prosesnya kemudian lebih banyak di wacana, kemudian rembesan ke bawah, maksud saya ke bawah itu ke masyarakat itu tidak terasa. Sehingga kemudian persepsi dan publik juga melakukan penilaian soal indeks kinerjanya buruk nanti kan. Dan ini kan tentu tidak menguntungkan bagi presiden. Karena presiden punya tanggung jawab untuk merealisasikan sejumlah program yang pro rakyat. Nah proses pro rakyat itu kan salah satu ujiannya adalah bagaimana presiden juga keluar dari tekanan beragam pihak yang memang sangat kuat akan mengarahkan kebijakan yang pro rakyat itu lebih pro elit. Tapi kan ini sebenarnya yang membuat istilahnya kegaduhan ini adalah para pembantunya sendiri. Apakah memang ini karena efek kesalahan dari leadership yang tidak sempurna, yang sudah dibangun? Atau memang dari awal sudah tidak cocok ini sebenarnya para menteri ini? Sebenarnya ya, pastikan tidak semua tim di dalam kabinet itu selalu dalam satu frame yang sama. Pada saat muncul dialektika relasional tadi, harusnya kemudian ada satu porsi yang diambil oleh presiden. Ya ini soal ketegasan. Mengkoordinasikan seluruh pembantunya itu dalam satu target capaian seperti yang diharapkan. Nah kalau kemudian tidak bisa dilakukan, pastikan akan ada devian-devian. Proses ini kembali kepada presiden, apakah kemudian nanti mampu mengkoordinasikan itu untuk kemudian optimalisasi kinerja atau terjebak pada game politik yang kemudian lebih pada arus wacana dibanding kemudian produktivitas kerja tadi. Ya baik, di ujung telpon masih ada Pak Johan Budi. Pak Johan masih bergabung bersama kami ya? Ya. Ya baik, silahkan Mas Adi. Begini, sebetulnya kan ini kalau diibaratkan keluarga nih, ada suami istri dengan beberapa anak. Karena kalau antara bapak punya anak kesayangan sendiri, ibu punya anak kesayangan sendiri, di menjamakan mungkin akur. Begitu setelah saya di menjamakan pasti berantem. Dan ini terjadi di dalam kabinet ini. Karena itu menurut saya, karena kalau kita kan dalam beragama, kalau kita beragama, pedoman kita kita suci. Kalau dalam bernegara, kepedomannya harus konstitusi. Ketika menyimpang dari konstitusi, ini akibatnya. Maksud saya begini, ini pemerintahan ini kan presidensial. Jadi presiden di atas segala-galanya. Tetapi kan kemudian ada bergining, ada pembagian kekuasaan dengan wakil presiden. Dan wakil presiden punya orang-orangnya sendiri. Presiden punya sedikit orang, sangat sedikit sekali paling, Raja Ramli, Pratikno, itu aja. Nah kemudian ada lagi orang yang punya bohir di luar, yang punya bos di luar. Seperti yang cediman saya, selain kepada JK, juga kepada Kuntoro kan, seluarnya dia. Nah itulah sebabnya, kenapa di dalam rapat kabinet bisa selesai, di luar bisa enggak. Nah jadi seharusnya sih kembali kepada konstitusi, konstitusi ini mengatur hirarki pemerintahan itu presiden, menko, menteri-menteri. Untuk urusan tugas menteri-menteri ada di dalam konstitusi, di bab kekuasaan negara, bab lima itu. Nah mengenai masalah wakil presiden, presiden dibantu oleh wakil presiden. Titik, perangkat kerjanya enggak diatur dalam konstitusi, karena itu tugas wakil presiden adalah sesuai dengan perintah presiden. Jadi kalau presiden memerintahkan hanya mengawasi saja, mengawasi saja ini kan enggak. Yang ada uangnya harus diurus oleh wakil presiden, yang enggak ada uangnya enggak diurus. Sehingga kalau kita lihat kan persoalannya menjadi dibutuhnya ketika yang banyak uang, kemudian ada wapres intervensi, ingin menguasai, ingin mengatur. Kemudian orang-orang menteri-menterinya juga orang-orangnya dia, sehingga ketika orang mengingatkan, eh ini sumber daya alam ini bukan milik nenek moyang, ini untuk rakyat Indonesia. Artinya ada kesalahan penerapan konstitusi, begitu menurut Anda. Betul, ini ada pelanggaran, jadi harusnya ya sudah lah wakil presiden, wakil presiden sesuai dengan konstitusi. Oke, Pak Johan, kalau dari tanggapan Anda, apakah memang ini terlihat ada kesalahan begitu dalam penerapan konstitusi, pandangan Anda? Saya kira enggak ada hubungannya sama konstitusi. Tidak ada sama sekali dengan hubungannya? Menko itu enggak diatur di konstitusi, mas. Sebagai dari menteri kan itu? Menteri-menteri itu di dalam konstitusi. Anda baca lagi deh yang mengundang dasar. Enggak ada di situ disebut menko, mengatur ini mau untuk enggak ada. Enggak, Pak Blimati. Jadi yang terjadi adalah, benar-benar. Yang terjadi adalah, apa namanya, presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, dia adalah top leadernya. Dia itu yang memutuskan, yang punya kebijakan, Menteri itu pembantu presiden yang akan melaksanakan program-program yang sesuai, yang disampaikan oleh presiden, visi presiden itu, gitu. Nah, jadi dalam konteks ini, tidak ada pelanggaran konstitusi. Di mana letak pembangunan konstitusi itu? Tidak ada pelanggaran konstitusi? Tidak mengikuti konstitusi. Ini soal pembagian kekuasaan dengan wakil presiden. Jadi, bukan soal pelanggaran konstitusi, ini serius tuh. Oke, saya koreksi, yang dikatakan Mas Adi bukan pelanggaran konstitusi, tapi penerapan konstitusi yang tidak sesuai, begitu. Ya, sama aja itu. Artinya kan konstitusinya tidak dilaksanakan dengan benar, ya. Tidak ada itu, tidak ada begitu. Ini apa, saya kira serius nih, kalau sudah soal konstitusi, ya. Oke, kalau tadi menanggapi apa yang di... Jangan perlebar persoalan perdebatan antar menteri ini, ya. Presiden yang saya sampaikan juga, tidak memiak satu menteri dengan menteri yang lain. Tapi tolong, perdebatan itu dibawa di ruang rapat terbatas dan di sidang kabinet, gitu loh. Jangan itu kemudian dipindahkan ke ruang publik, ya. Siapapun itu, menterinya, ya. Siapapun itu, tidak mengarah kepada si A atau si B, kan berbawah menteri yang kemarin itu sempat rame di medsos, rame di ruang publik, kan. Kan tidak hanya Risa Rami sama si Rilman Syed. Sebelumnya kan juga ada beberapa menteri yang cukup tajam perbedaannya di bawah ke ruang rapat publik. Pak Johan, urusan-urusan publik kan publik juga harus terlibat, nggak bisa mengatur seenaknya aja. Ini soal kekayaan negara apalagi? Iya, ini konteks publik, ini di luar diskusi itu. Diskusi kita ini kan ada menteri satu, menteri yang lain, kemudian berdebat, yang seharusnya menurut presiden, itu ada di sindang gabinetan. Baik. Pak Johan, kalau boleh kami tahu... Tapi jangan dibawa ke rame publik, yang kemudian melebar ke masing-masing menteri membawa pendukungnya, baik di medsos maupun di... Itu yang presiden tidak suka itu. Baik. Pak Johan, kapan kira-kira presiden akan memanggil mungkin para penerinya atau mungkin akan melakukan evaluasi itu sendiri terhadap para menteri, sehingga kegaduhan ini juga bisa segera berakhir begitu? Ya, saya tidak tahu apakah memangis secara pribadi tidak. Tapi yang disampaikan, seperti yang kemudian saya sampaikan, bahwa ini nanti di dalam sindang kabinet akan disampaikan oleh presiden. Pesannya itu tadi, tolong ini dihentikan. Oke. Persetuan ekot-angot yang dibawa ke rana publik gitu. Pak Johan, ini kan ada juga begini kayak kemarin itu peristiwa ada Menteri Perhubungan mengeluarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, kemudian diingatkan oleh presiden lewat Twitter. Ini kan juga sebetulnya ya, nggak boleh juga. Ya, saya tidak tahu yang diingatkan lewat Twitter. Tapi begini loh, masa saya itu, presiden itu minta tidak membatasi perbedaan benar, karena dia bilang, benar-benar itu bagus ya. Masing-masing punya argumentasi soal blok masalah misalnya. Nah, satu sisi punya argumentasi, yang lain juga punya argumentasi. Tapi itu tolong tidak dibawa ke rana publik. Itu ini garisan kebahayaan oleh presiden itu. Silahkan itu di, sama terbatas. Ketika di rata terbatas terjadi diskusi dan kemudian diputuskan, maka itulah yang jadi keputusan gitu. Jadi bukan rame di, itu yang jadi concernnya sebenarnya. Baik Pak Johan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita harus akhiri perbincangan ini di Talk to Y News. Semoga ini bisa cepat selesai. Pak Johan, sampaikan salam kami untuk Presiden Jokowi Dodo. Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Ya, Pemirsa Talk to Y News masih akan kembali. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.